Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang seluruh pemirsa Setia GTV Dimanapun Anda berada kembali lagi Siang hari ini Solusi Sehat hadir Untuk menemani waktu beristirahat Anda Dan tentu saja siang hari ini Akan banyak sekali informasi mengenai kesehatan Yang akan kita bahas disini Tentu saja bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio Dan langsung saja Saya akan menyiapkan untuk narasumber saya siang hari ini Yang pertama ini dari jamut tetes jagi Ada Pak Ferry, selamat siang Pak Ferry Selamat siang juga Mbak Bina Apa kabar Pak Fer? Alhamdulillah sehat senantiasa dan luar biasa sekali Beruntung sekali Pak Ferry Siang hari ini kita bisa bertemu kembali Itu artinya ada banyak sekali informasi Yang harus kita sampaikan kepada pemirsa Setia GTV Dan bukan hanya Pak Ferry saja Pemirsa untuk siang hari ini Namun beliau juga ditemani dengan praktisi kesehatan kita Ada Dr. Hindro Selamat siang dokter Ya selamat siang Mbak Bina Apa kabar dok? Luar biasa Panas luar biasa Panas ya Surabaya hari ini lagi panas-panasnya gitu ya Tapi semoga pemirsa Setia GTV yang ada di rumah Saat ini sedang adem-ademnya Karena menantikan apa yang akan kita bahas Untuk siang hari ini Bersama dengan Pak Ferry dan juga Dr. Hindro Tentu saja siang hari ini kita memiliki tema yang menarik sekali Mengenai waspadai asam lambung yang berlebih Nah ini menjadi menarik sekali Jadi bagi Anda yang memiliki gangguan pencernaan Seperti halnya perut yang kembung Atau nyeri pada perut Dan seringkali merasakan diare Itu juga bisa dikatakan bahwa itu adalah gangguan pencernaan Yang apabila Anda biarkan begitu saja Tentu saja ini juga bisa mengancam keselamatan nyawa Anda Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Hindro Kira-kira hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu Asam lambungnya menjadi meningkat Dr. Hindro mohon penjelasannya Iya Begini Mbak Wina Memang kasus asam lambung meningkat ini sebetulnya cukup banyak Kadang-kadang kita tidak menyadari Atau meremehkan dan sebagainya Seolah-olah hanya asam lambung yang sedikit bertambah Sakit yang biasa gitu ya dok Karena memang di lambung kita memang ada set asamnya kan Jadi produksinya kalau itu berlebihan dan mengganggu Sebetulnya itu harus segera dicari sebabnya apa Mungkin karena pola makannya tidak teratur dengan baik Kemudian juga mungkin karena makanan-makanan yang dimakan sehari-hari Itu sifatnya merangsang yang berlebihan Mungkin panas, pedas, dan kejut dan sebagainya Atau kadang-kadang juga adanya faktor-faktor pesikis yang berpengaruh Karena ada stres dan sebagainya Sehingga produksi asam lambung meningkat dengan sendirinya Untuk itu kita harus hati-hati dan harus mencoba mencari sebab-musababnya itu Karena apa dulu sebelum kita memberi obat Karena kalau diberi obat kadang-kadang hilang Kejadian sudah hilang ya sudah merasa enak Padahal penyebabnya belum ketemu Dan pola makannya tetap aja seperti biasanya Produksi asam lambungnya akan berlebihan terus setiap minggunya Tidak akan sembuh-sembuh Tidak akan ada perbaikan Meskipun hanya diberi obat Kelihatan enak sembuh sebentar Tapi akan kampuh lagi Artinya ketepatan pemberian obat ini juga sangat diperlukan Memang diperlukan tapi hanya sesaat sebetulnya Yang penting adalah justru pola makannya bagaimana Dan sebab utamanya itu apa Apakah ada stres tadi Apakah ada pola-pola makan tertentu yang mengganggu Yang memproduksi asam lambung berlebihan dan sebagainya Nah kalau itu bisa diketemukan Kemudian itu dihentikan Ya otomatis tanpa obat pun akan sembuh sendiri Sebelum menjadi lebih parah Menarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Hindro tadi Bahwa ternyata penyebab dari kenaikan asam lambung Ini bukan hanya dari pola makan hidup yang tidak sehat Tetapi ternyata bisa dari faktor psikis Jadi kayak stres itu juga sangat berpengaruh sekali ya dok ya Dengan meningkatnya kenaikan asam lambung Jadi waspada untuk Anda yang terlalu banyak pikiran Itu juga harus dirilekskan Kemudian pola makannya itu juga harus benar-benar diperhatikan Tidak boleh makan yang terlalu pedas atau terlalu kecut Itu juga sangat berpotensi sekali Untuk menaikkan kadar asam lambung menjadi meningkat Selanjutnya saya akan geser terlebih dahulu ke Pak Ferry Jadi Pak Ferry ini yang biasanya beliau selalu menangani Banyak sekali kasus-kasus dari pasien-pasien penderita penyakit asam lambung Bahkan untuk penyakit-penyakit kronis lainnya Karena beliau langsung berhubungan dengan jamu tetesage Dan jamu tetesage ini adalah nutrisi hirbal Yang dimana ini sangat kaya sekali manfaatnya Ada 21 macam bahan pilihan di dalamnya Dan semuanya itu adalah hirbal asli Indonesia Yang dikemas secara praktis dan tentu saja banyak sekali memberikan manfaat Karena sudah begitu banyak sekali masyarakat Indonesia Dengan berbagai keluhan penyakit-penyakit tertentu Bahkan penyakit-penyakit kronis Yang sudah membuktikan sendiri khasiat dari jamu tetesage Pak Ferry saya ingin tahu sebenarnya jamu tetesage ini nutrisi yang seperti apa Pak Ferry Oke terima kasih Jadi untuk keluarga saya di saat ini di siang hari ini Saya kata yang ini Hage ini adalah hasil kari anak bangsa Dimana dia diproduksi oleh PT Jamu Jaya Pamungkas Semarang Sejak 2013 Dia komposisinya hanya bahan-bahan terambil dari alam saja Tidak ada bahan-bahan kimia Ada buah, rempah, sayur Dan keunggulan dari kami adalah bahan-bahan pilihan ini yang kita ambil Jadi bukan hanya sembarang bahan Tapi bahan 21 bahan terkandung di Hage ini Adalah bahan-bahan pilihan yang memang dari pengalaman turun-temurun Sudah dipergunakan oleh netmo yang kita Dipergunakan dahulu kala sebagai metode pengobatan 21 bahan di sini ada buah, rempah, dan sayur Kita fermentasi 4-6 bulan Kita ambil syari-syari terbaiknya Sehingga dalam kurun waktu 4-6 bulan Itu bisa menghasilkan nutrisi skala mikro Yang cukup efektif membantu menyiatkan sel-sel organ tubuh kita yang bermasalah Sehingga kalau kita melihat di tisang hari ini Tema mengenai asam lambung Dari pengalaman 3 tahun lebih selanjutnya pasien Itu sudah banyak Hage ini membantu Membantu mengendalikan asam lambung kita Dan proses pemulihannya Tidak sampai di situ saja Hage ini 21 bahan pilihan Memiliki kelebihan Yaitu dia membantu menyiatkan tubuh kita Tetapi seminim mungkin efek sampingnya Seringkali kalau kita mengkonsumsi obat-obatan Seringkali kan membantu menyiatkan Tetapi tidak dipungkiri Obat-obatan di sana Seringkali memiliki efek samping Yang seringkali tidak disadari Nah Hage adalah herbal Indonesia Asli buah, rempah, dan sayur Dan 100% alami Tidak ada bahan kimia sama sekali Sehingga sangat cocok untuk diminum untuk orang sehat Untuk cocok untuk orang sakit Diminum jangka panjang pun Insya Allah aman Dan tidak ada istilah keterikatan Atau kecanduan ketika Anda minum Hage Sebagai contoh Misalkan Anda sakit Nyeri persendian Anda minum Hage Nyeri persendian sembuh Anda tidak usah minum Hage lagi Insya Allah tidak kampung lagi Tetapi jika Anda menderita asam lambung Jika misalkan Anda saat inyaksikan tayangan ini Anda bisa mencoba 4-6 botol Harapannya 21 bahan terkandung di Hage ini Bisa membantu menyehatkan Anda Sekali lagi Harapannya adalah Ketika Anda mencoba Hage 21 bahan pilihan terkandung di Hage Akan membantu menyehatkan Anda Sekali lagi Cobalah Hage Karena dari pengalaman 3 tahun lebih 6 tahun berjalan Hage ini Terbukti efektif Membantu mengendalikan asam lambung kita yang berlebih Khususnya di siang hari ini Tema kita asam lambung Karena asam lambung adalah peringkat nomor 2 Terbanyak dibantu disehatkan kembali oleh Hage Sehingga Kabar baik ini di siang hari ini Saya sampaikan untuk keluarga saya di rumah Harapannya Ketika Anda sudah menyehatkan asam lambung Sudah bertahun-tahun tidak ada perubahan Cobalah jamu tetes haki Semoga melalui jamu tetes haki Anda mendapatkan hidayah Dari Tuhan yang maha kuasa Itu Waduh Ini sangat luar biasa sekali Ada 21 macam bahan pilihan Dan semuanya itu adalah Hirbal Indonesia Begitu ya Pak Ferry Dan ini bisa menjadi solusi Mungkin bagi Anda juga Yang tidak bisa mengkonsumsi buah Ataupun sayur Secara langsung Tetapi Anda bisa mengkonsumsinya Melalui jamu tetes haki Karena jamu tetes haki ini Selain manfaatnya yang Begitu banyak didapat oleh mereka yang sakit Tetapi juga sangat bagus sekali Dikonsumsi oleh kita yang sehat Untuk menjaga daya tahan tubuh Supaya tidak gampang terserang Berbagai macam jenis penyakit Pemirsa Nanti kita akan sambung kembali Perbincangan bersama dengan Pak Ferry Dan juga Dr. Hindro Jangan kemana-mana Kita kembali usai jeda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penyebab kenaikan Daripada asam lambung Tapi sebelum ke Dr. Hindro Saya mau kembali lagi Ke Pak Ferry Dimana Pak Ferry Peran sertanya jamu tetes haki Karena ini kan sudah 6 tahun ya Pak ya Kurang lebih 6 tahun Beridar di masyarakat Indonesia Dan sangat banyak sekali Membantu Mengobati atau menangani Kasus-kasus penyakit kronis Seperti apa peran sertanya Pak Ferry Oke Jadi kalau berbicara Peran serta jamu tetes haki ini Selama 6 tahun Sejak tahun 2013 Ini kan sudah ada izin dari Badan POM Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia pun Ada terkandung Ada di haki juga Jadi selama 6 tahun berjalan Peran serta jamu tetes haki ini Sudah banyak membantu Menyihatkan masyarakat kita Khususnya masyarakat Indonesia Yang saat ini menyenyakit kata ini Jika Anda sudah pernah merasakan Mungkin Anda bagian dari haki Membantu menyatakan Anda Nah kita berbicara Melalui peran serta jamu tetes haki Selama 3 tahun lebih Saya melalui pasien-pasien Jadi keserahan saya Melalui pasien-pasien ya Bukan hanya sekedar berbicara Ngalor ngidur Tapi keserahan saya Melalui pasien-pasien Sehingga Kabar baik di siang hari ini Yang saya sampaikan kepada Keluarga sehari di rumah Harapannya Anda bisa Mengikuti sampai akhir Nah peran serta jamu tetes haki Paling banyak membantu Menyihatkan masalah Indonesia adalah Mereka yang merita diabetes Jadi kalau berbicara diabetes Forsi Indonesia adalah Peringkat terbesar Nomor 7 Visi way out tahun 2017 Sekarang peringkat nomor 4 Terbesar di dunia Dari kalau kita berbicara Mengenai diabetes Diabetes ini komplikasinya Yang kita seringkali Kita takutkan Kenapa? Karena dari pengalaman HG selama 6 tahun 3 tahun lebih Sama-sama pasien-pasien Peran serta-nya cukup banyak Membantu mengendalikan Yang namanya diabetes Jadi ketika Anda Sudah mendapat diabetes Dan komplikasinya Kaki-nya kesemutan Kaki-nya bengkak Anda sasarankan minum HG 2 botol Cobalah Bahkan kemarin sore Itu ada pasien Datang ke rumah saya Pak saya baru buka Pintu gebang Sudah saliman sama saya Pak Ferry terima kasih Terima kasih Tak pikir mau digendam saya Saya takut sendiri Sakitnya apa itu Pak Ferry? Kan saya belum pernah Memang masihnya dia Tapi yang lainnya isi saya Pak Ferry terima kasih Terima kasih apanya Pak? Aku sudah berpikir Takutnya gendam saya Terima kasih telah menonton Wah anu Pak Ferry Diabetes saya sekarang sudah lumayan stabil Terus tangannya kesemutan Bukan kaki Tangan kesemutan Sudah berangsur-angsur hilang Baru minum satu botol Baru minum satu botol Saya akan sampaikan Pak yang menyembuhkan istri bapak itu Bukan HG Tapi Tuhan Melalui jamutin Sage Jadi saya sampaikan Untuk keluarga saya di rumah Ibu tadi itu Istrinya si bapak tadi itu Sudah suntik insulin Tidak ada perubahan Sudah beropat kemana Tidak ada perubahan Bahkan sepeda motor satu Hilang untuk berobat Untuk membantu Menyiatkan ibu tadi Tapi tidak ada perubahan Tapi dari informasi Dari tetangganya Bapak tadi mendapatkan informasi Mencoba HG Bukan dari televisi Singkat cerita Baru minum satu botol Kesemutannya sudah berkurang Mengucapkan terima kasih Tapi sejujurnya saya mengatakan Untuk diabetes adalah penyakit kategori Yang tidak bisa sembuh Jadi jika Anda sudah Menderita diabetes Saya sarankan Anda Mencoba terus-menerus Supaya HG ini Akan efektif Membantu mengendalikan Diabetes kita Dan kelebihan-kelebihan Yang ada di dalam Dara kita Sehingga Gula darah kita Bisa menjadi stabil Komplikasinya Ke jantung kaki yang kesemutan Badan lebih segar Bahkan tidak dipungkiri Kebanyakan pasien-pasien Salahnya adalah Pasien-pasien yang repeat order Bukan dari televisi Tapi repeat order Jadi 50% adalah 50% adalah Mereka yang repeat order Sudah sehat Mereka beli lagi Dari mulut ke mulut Juga menyampaikan Sehingga Kabar baik Ini saya sampaikan Keluarga sehat di rumah Harapannya HG bisa membantu Mengendalikan diabetes Anda Peringkat yang kedua Peran serta Jamutnya sehat Membantu menyediakan Salah Indonesia Adalah mereka yang sakit Asam lambung Jadi kalau kita berbicara Mengenai asam lambung Banyak sekali masyarakat Yang saya tangani Asam lambung ini Bukan semakin turun Peringkatnya semakin naik Dari yang muda Menengah sampai lansia Bahkan kelukes asam lambung Sudah beropat kemana-mana Sudah banyak disampaikan Kepada saya Harapannya Ketika masyarakat Yang putus asad Yang di luar sana Yang saya tangani Dengan minum HG ini Bisa membantu HG ini membantu Menyediakan Anda Kenapa tidak Anda Jadi jika Anda Misalkan sudah menerita Asam lambung Cobalah minum HG 4-6 botol Kenapa harus 4-6 botol Pak Ferry Karena ada pengalaman Ini saya tarik rata-rata Pengalaman untuk asam lambung Itu 4 pemakaian 2 bulan Sampai 6 botol Pemakaian 3 bulan Insya Allah Asam lambung Anda Bisa menjadi lebih sehat Ingat Obat-obatan pada umumnya Sifatnya hanya membantu Menetralisir Tetapi nutrisi Dan gisi yang mumpuni Dari yang kita makan Insya Allah bisa memulihkan Tubuh kita Karena nutrisi Dan gisi yang mumpuni Bisa membantu Menyediakan tubuh kita Tentunya Dengan melalui Jamut tetes HG Yang nutrisinya Cukup mumpuni Insya Allah Bisa membantu Mergenerasi sel Yang ada di lambung Anda Keluan-keluan lambung Anda Berangsur-angsur Lebih sehat Sekali lagi Peringkat terbanyak Nomor 2 HG ini membantu Menyediakan sel-sel Adalah asam lambung Sehingga Saya angkat tema Di siang hari ini Harapannya Ketika masyarakat Anda Sudah meneraskan asam lambung Bertahun-tahun berubahan Cobalah HG 4-6 botol Insya Allah Namai asam lambung Anda Menjadi sehat Peringkat yang ketiga Peran serta Jangan usaha Membantu menyediakan kita Adalah Mereka yang sakit jantung Jadi jika keluarga Sehat di rumah Anda Memiliki komplikasi Salah satunya ke jantung Coba lagi 4 botol Sampai 6 botol Insya Allah Sudah banyak perubahan Sekali lagi Pasien untuk yang sakit jantung Sudah banyak bercerita Dari mulut mereka Menyampaikan kepada saya Baru mencoba 4 botol Napasnya yang menggos-monggos itu Sudah berangsur-angsur Berbaik Yang semula Jalan sekian meter saja Sudah tidak kuat Sekarang sudah Jalan sekian meter Sudah lebih kuat Itulah HG Karena HG nutrisi Yang kaya akan Kandungan multivitamin Yang cukup mumpuni Untuk membantu Menyediakan sel-sel yang ada Di jantung kita Sehingga keluarga sehat di rumah Untuk yang sakit jantung Bisa diminum sangat panjang Semoga dengan melalui Jaman sekian Yang anda sakit jantung Bisa dipulihkan kembali Yang ketiga Eh ya maaf Yang keempat Orang sakit stroke Jadi jika anda Sudah sakit stroke Cobalah minum HG 6 botol Dari pengalaman Orang sakit stroke Sudah banyak yang berjalan Sudah banyak Sudah bekerja kembali Minum HG Tapi tentunya Yang stroke-nya Bukan hanya tidur saja Jadi jika anda Stroke-nya hanya tidur saja Tidak usah minum HG Dah percuma Tidak bisa merasakan apa-apa Badanya segera enak Seperti kesaksian kemarin Dari Jawa Tengah itu Itu dia stroke-nya Hanya tidur saja Tapi Ketika dia minum HG Dia bisa tidur nyenyak Tapi dia hanya tidur saja Tidak bisa berjalan sama sekali Saya sampaikan Kalau tidak ada perubahan Tidak usah minum Tidak usah beli HG lagi ibu Sudah habis 10 botol lebih dia Tapi ibu tadi menyampaikan Tidak apa-apa Yang penting Suami saya ini bisa tidur Tidak teriak-teriak malam Dengan dia minum HG Badanya lebih segar Lebih terkontra emosinya Sehingga dia bisa tidur nyenyak Tidak mengganggu tetangga-tangganya Karena salingnya sakitnya Strokenya Seringkali kalau misalkan dia Gelisah Dia teriak-teriak di malam hari Nah dari pengalaman untuk stroke Yang bukan hanya tidur saja Cobalah 6 botol Insya Allah Banyak perubahan lebih baik Bisa berpulih kembali Bisa beraktifitas Tapi sekali lagi Untuk penyakit-penyakit kronis Mungkin anda sakit TBC Bronchitis Asam lambung Vertigo Cobalah 4-6 botol Semoga dengan jamutin sakit Anda bisa dibantu Dipulihkan Dari berbagai macam jenis penyakit Karena lagi 21 bahan tekanun di lagi Cukup mempunyai Untuk membantu Menyiatkan anda Cobalah jamutin tes lagi Semoga melalui jamutin tes lagi Melalui Tuhan yang mahu kuasa Melalui jamutin tes lagi Anda bisa dipulihkan Itu Waduh Kalau Pak Ferry tadi menyampaikan Bahwa memang Ternyata yang bisa dibantu Proses pengobatannya Dengan mengkonsumsi jamutin tes lagi Ini bukan hanya Penyakit asam lambung Penyakit diabetes Penyakit jantung Tetapi bagi anda Penderita penyakit struk pun Itu juga bisa dibantu Proses pengobatannya Dengan rutin mengkonsumsi Jamut tes lagi Sudah banyak sekali Yang membuktikan Jadi artinya Sudah mulai ada perubahan-perubahan Betul sekali Paling tidak itu Untuk tidurnya itu lebih teratur Lebih teratur Lebih segar Betul Karena kita tahu Kalau untuk penderita penyakit struk Itu tentu saja Harus membutuhkan bantuan Dari orang lain Mereka mau berjalan Harus dibantu Mau ke toilet pun Juga harus dibantu Tidak bisa melakukan Aktivitas sendiri Tapi kalau Ketika sudah mengkonsumsi Jamut tes lagi Mulai sudah ada perubahan-perubahan Yang baik Begitu Langkah baiknya Jika terus dilakukan Konsumsinya Terus ditambah Karena memang Tidak bisa dicadikan patokan Harus berapa Botolnya Untuk mengkonsumsi Karena kita melihat Dari kondisi setiap orang Yang berbeda-beda Nah Pak Mirosan Nanti kita akan Menyambung kembali Untuk berbincang Bersama dengan Pak Ferry Dan juga Dr. Hindra Jangan kemana-mana Tetaplah di Solusi Sehat Spirit berkarya Yang terus menyala Membuat saya Terus dihidupkan Oleh tradisi penciptaan Bagaimana roh rancangan Menemukan panggungnya Dan menantang ratusan mata Selalu ingin berbagi Dan menjadi saluran berkat Bagi banyak orang Karya-karya kreatif Dapat menerbangkan Budaya tradisional Indonesia Ke langit yang tinggi Menjadi gembira dan sehat Itu pilihan Seperti pilihan saya Untuk selalu sehat Dengan rutin minum Jamu tetes Hati gembira Pemirsa ada banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan asam lambung Selain daripada pola makan yang tidak teratur Juga bisa dipengaruhi dari gangguan psikis Seperti halnya Stres atau terlalu banyak mikir Namun banyak juga mengenai penyakit asam lambung ini Yang bisa disebabkan dari faktor-faktor yang lain Nah dokter Hendro Apa yang menyebabkan Kita ingin mengetahui Ciri-ciri aja dok Ciri-ciri yang bisa menyebabkan kenaikan asam lambung itu seperti apa Iya Biasanya begini Pak Wina Kalau seseorang mengalami gangguan pada lambungnya Dan produksi asam lambungnya berlebihan Asam itu kan Rasanya kejut ya Betul Sehingga Orang tersebut akan merasakan Kok di mulut ada rasa asam ya Rasa kejut Ada nggak makan apa-apa Itu ciri yang paling utama Yang pertama kali muncul seperti itu Namun demikian Lama-kelamaan Karena asam lambungnya produksinya meningkat terus Dan belum ada istilahnya usaha untuk memperbaiki Sehingga ya rasa itu akan terus menerus Nanti kalau diberi makan mungkin hilang Tapi begitu perut kosong Begitu lagi Karena makanan yang kita makan sehari-hari itu Biasanya lewat lambung kurang lebih 4-5 jam sudah habis Makan itu sudah diolah di lambung Kemudian langsung ke usus Nah Karena lambung itu dalam kondisi yang kosong lagi Sedangkan produksi asam masih berlebihan Dan belum ada upaya-upaya untuk memperbaiki Dia akan muncul terus Kemudian kalau asam itu berlebihan tentu menyebabkan gangguan pada lambung itu sendiri dan muncullah rasa nyeri Rasa nggak enak ya Mual mungkin nyeri di perut Bagian lambung ya Nah itu juga sering Mengikutinya Geja-geja seperti itu Belum lagi ada rasa mual Ada kalanya kalau yang berlebihan sangat muntah Ya Itu juga bisa berlebihan kan Dan muntahnya juga Yang keluar adalah asamnya Ya warnanya kuning-kuning hijau dan sebagainya Ya Itu bisa sampai seperti itu Dokter Pada kondisi terparah Kenaikan asam lambung meningkat Apakah bisa menyebabkan kematian juga dok? Ya Kalau kematian sih sebetulnya belum ya Tetapi kalau itu dibiarkan terus-menerus Yang mana mengakibatkan lambung itu makin dari makin menipis Kemudian yang kita khawatirkan adalah Pecahnya lambung tersebut Ya lambungnya bisa pecah Kalau sudah luka pecah Perdarahan Nah itulah yang menimbulkan kematian Kalau enggak bisa enggak Makanya harus segera juga dicari sebab utamanya apa sih Dan itu harus dihindari penyebab-penyebabnya Kalau penyebabnya dibiarkan terus ya Ya nggak sembuh-sembuh kan Artinya penyakit asam lambung ini tidak bisa dikatakan Ini adalah penyakit yang biasa Yang dianggap sepele Yang ketika diobati dengan obat yang biasa aja Bisa sembuh gitu ya dokter Bisa sembuh permanen gitu Enggak Betul Tapi memang harus diperlukan pola makan yang teratur Dicari sebabnya utama apa Betul Dan harus mencari tahu terlebih dahulu Sumber penyakitnya itu dari mana Penyebabnya seperti apa Setelah itu baru bisa ditentukan langkah pengobatan selanjutnya Kita kembali ke Pak Ferry Pak Ferry tadi kan sudah menjelaskan mengenai peran serta dari jamut TTSG Sekarang saya juga ingin tahu Mengenai cara kerjanya sendiri jamut TTSG ini Seperti apa Pak Ferry, Monggo? Terima kasih Mbak Wina Jadi untuk keluarga saya di rumah Dimanapun Anda berada HG ini memiliki cara kerjaan cukup efektif Bama tubuh kita Untuk membantu menyedihkan kita Kalau kita melihat HG ini 21 bahan pilihan terkandung Ada jinten hitam Ada temulawak Ada kecipir Ada kapulaga Ada rumput teki Umbinya kita ambil Ada kayu manis Brokoli Nanas Anggur Dan berbagai bahan Yang memang bahan-bahan itu cukup efektif Membantu menyedihkan kita Dan bahan-bahan itu adalah bahan pilihan Yang sudah terbukti di zaman nenek moyang kita dahulu kala Dipergunakan sebagai metode penghormatan Sehingga HG ini adalah sari-sari buah rempah dan sayur Tanpa bahan kimia Tanpa bahan pengawet Dan tanpa bahan kimia penghilang bau Sehingga aroma di HG ini ada bau mengkudu Atau pace Ada terkandung termasuk lobak Sehingga aroma ini memang sengaja kita biarkan seperti itu Supaya kita benar-benar menjaga kealamianya Kalau untuk menghilangkan bau itu cukup sederhana Kita ada tahu bahan kimia pengelang bau Tapi kita tidak mempergunakan Supaya harapannya HG ini bisa membantu menyedihkan Anda Tetapi insya Allah tidak memiliki efek samping Tidak seperti obat-obat dan kimia Nah kalau kita berbicara mengenai fungsi jamutis HG HG ini paling efektif diminum di saatnya dalam keadaan perut kosong Yang diminum untuk orang sehat Bisa membantu menyegarkan tubuhnya Tidak gampang ngantuan Tidak mudah lelah Dan seringkali kalau kita merasakan Ketika minum HG secara rutin Tidak mudah sakit flu Itu yang saya rasakan Selama bertahun-tahun saya minum HG Dan yang kedua HG ini bisa membantu memulihkan masyarakat Indonesia Dari berbagai macam penyakit Karena di HG ini memiliki multivitamin Nutrisi yang sekarang mikro Yang maksudnya adalah dapat membantu Menyehatkan sel-sel organ tubuh kita yang bermasalah Apabila organ tubuh Anda yang bermasalah Mungkin Anda sakit apapun itu jenisnya Itu bagian dari sel-sel Anda yang bermasalah Nah HG ini memiliki multivitamin Yang sangat dibutuhkan untuk membantu Menyehatkan tubuh kita Sehingga ketika Anda menjadi sakit Adalah bagian dari sel Anda yang harus disehatkan kembali Salah satunya adalah menggunakan jamutis HG Nah keluarga saya di rumah Jika Anda sudah menerita asam lambung Di saat hari ini kita berbicara HG ini dari peran sertanya Cukup efektif membantu memproses pemulihan asam lambung kita Sehingga pasien-pasien yang sehat pun Ketika dia sudah menjadi sehat Tidak minum HG pun tidak ada masalah Kenapa? Sudah sehat Jadi bukan istilah kecanduan ketika minum HG Beda lagi jika diabetes Jadi jika Anda diabetes Kemudian hipertensi Kemudian sakit asma Itu diminum jangka panjang Karena untuk penyakit itu memang sifatnya Harus di-maintain sehariannya Tidak bisa sembuh secara total Tapi jika Anda asam lambung Jika Anda sudah minum HG 4-6 botol Anda sudah sehat kembali Tidak usah minum HG lagi Tidak apa-apa Insya Allah sudah sehat kembali Yang penting Pemicunya jangan dilanggar Untuk asam lambung Cobalah 4-6 botol Dan peran sertanya jamutis HG Memiliki sifat yaitu Mempelancar sikulasi dalam tubuh kita Karena terkandung di HG ini Ada omega-3, 6, 9 Yang cukup efektif membantu Mempelancar sikulasi dalam tubuh kita Bahkan ada kandungan dari kedilip Isoflavon Yang cukup bagus Untuk melawan trigestri Di dalam darah kita Sehingga pembulu darah kita Jauh lebih elastis Karena antioksidan cukup tinggi di HG Sehingga bisa melawan Radikal bebas di pembulu darah kita Pembulu darah lebih elastis Saluran pembulu darah kita Jauh diameternya jadi Semakin lebih besar Jantung pun memompas Semakin lebih sehat Kenapa? Karena hambatan di pembulu darah Semakin lama Semakin dikurangi Darahnya pun diencerkan secara alami Karena di HG Ada yang namanya kayu manis Ada juga jinten hitam Ada juga buah mengkudu Yang memiliki sifat pengenjar alami Tidak sampai di situ saja Jamu tetes HG ini memiliki peran Yaitu membantu menyiatkan masalah-masalah Dari berbagai macam penyakit Untuk yang sehat bisa diminum Untuk yang sakit pun bisa diminum Bahkan kelebihannya dari HG adalah Bisa diminum untuk ibu hamil Maupun anak balita Sehingga ibu hamil Anak balita Mengkonsumsi HG Sama halnya seperti kita makan sayur dan buah Tidak ada bahan kimia Aman diminum jangka panjang Insya Allah membantu menyiatkan Anda Dari berbagai macam jenis penyakit Inilah HG Kecil-kecil capirawet Simbol kami adalah hati Harapannya ketika Anda sudah putus harapan Anda mengkonsumsi HG ini Mungkin Anda melalui Tuhan yang mahu kuasa Anda mendapat petunjuk melalui HG ini Bisa membantu menyiatkan Anda Sehingga hati Anda pun gembira Seperti hati saya gembira Menyampaikan kabar baik ini Kepada Anda Ini ibu-ibu di rumah yang sedang hamil Pastinya juga ikutan happy gitu ya Pak ya Ikutan seneng banget Karena ternyata jamu tetes HG ini Juga bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil Lalu apa manfaatnya jamu tetes HG ini Ketika dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil Nanti kita akan tanyakan kembali kepada Pak Ferry Namun berikut ini akan kita tampilkan Tayangan dari beberapa mantan pasien Atau penderita penyakit-penyakit tertentu Yang sudah mencoba sendiri Khasiat dari jamu tetes HG Seperti apa kata mereka Berikut tayangannya untuk Anda Saya Suherman Umur 52 tahun Berasal dari desa Tambarjo Kenyampatan Candipuro Kabupaten Lumajang Selama 10 tahun Saya telah menderita penyakit vertigo Dan juga saya berusaha Mencari obat yang maksimal Untuk kesempatan penyakit saya Saya belum bisa menemukan Kemudian saya mencoba Menggunakan jamu tetes HG Habis 4 botol Penyakit vertigo yang selama 10 tahun saya derita Telah hilang total dan sembuh Terima kasih Jamu tetes HG Nama saya Ibu Norma Saya berasal dari Dusun Butut Desa Pandanwangi Di Wak Jombang Umur saya 54 tahun Saya menderita penyakit migren Sudah 18 tahun lamanya Saya mengkonsumsi jamu tetes HG Dan sampai sekarang Saya masih mengkonsumsi Dan sembuh total Sampai sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Surifah Dari desa Kesilir Wuluan Jember Umur 45 tahun Menderita penyakit vertigo Mah kolestor Selama 3 tahun Sebelum mengkonsumsi jamu HG Saya sering pusing-pusing Mual-mual Sakit semua Setelah minum jamu tetes HG Badan saya sudah enakan Sekarang sehat Berafiat Nama saya Yuli Saya tinggal di Giriawagi Asri II Sidoarjo Sejak tahun 2002 Saya menderita penyakit Hipertensi yang sangat parah Dan sejak saat itu juga Saya diponis dokter Untuk minum obat seumur hidup Walaupun efek sampingnya Badan saya sering bengkak-bengkak Sering alergi Dan bahkan 3 tahun yang lalu Saya pernah mengalami Pembengkakan jantung Sampai 4 cm Kemudian sejak saat itu Saya putuskan untuk Tidak lagi minum obat Dan saya beralih Ke pengobatan herbal Alhamdulillah 2 bulan yang lalu Saya dipertemukan dengan Jamu tetes HG Dan sejak saat itu Saya mengkonsumsi Jamu tetes HG 10 tetes Sekali saya minum Selama 3 kali sehari Alhamdulillah Sekarang hipertensi saya sembuh Kemudian maha akut saya juga sudah sembuh Bahkan ambein yang saya derita pun Berangsur-angsur mengecil Dan sekarang sudah hampir menghilang Terima kasih HG Semoga bermanfaat Untuk banyak orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Kamelia Gunita Ramadhani Dari Kabupaten Nganjuk Saya adalah pengidap penyakit amandel Dan setelah mengonsumsi Jamu tetes HG Alhamdulillah Saya sembuh total dari amandel Dan sudah tidak mudah kecapean lagi Terima kasih jamu tetes HG Nama saya Pak Madun dari Jombang Usia saya 46 tahun Saya menerita asam lambung selama 10 tahun Setelah saya mengonsumsi jamu tetes HG Penyakit asam lambung saya sembuh total Terima kasih jamu tetes HG Hati gembira jamu tetes HG Saya alhamdulillah sembuh total sekarang Saya Ibu Lili dari Surabaya Selama ini saya mengalami gangguan menstruasi Dan setelah saya tahu HG Saya minum HG sehari 3 kali 10 tetes sebelum makan Pada akhirnya saya mengalami kesembuhan Dan menstruasi saya lancar Sampai sekarang saya bisa beraktifitas kembali seperti semula Nama saya Ibu Yani dari Surabaya Usia saya 43 tahun Saya menerita penyakit mium Sudah mengonsumsi HG selama 1 bulan Saya minum 7 tetes 3 kali sehari sebelum makan Sekarang sudah sembuh total Terima kasih HG Pemirsa bagi Anda yang ingin melakukan pemesanan Atau pembelian untuk jamu tetes HG Anda bisa langsung menghubungi call center di 081-2323-54888 Namun Anda bisa menghubungi setelah acara ini selesai Dan hanya melalui telepon tidak SMS Atau Anda bisa datang juga di warung HG di Jalan Simo Gunung 3A nomor 38 Surabaya Langsung kediaman Pak Ferry sendiri Jadi nanti beliau yang biasanya akan selalu menangani dengan senang hati Keluhan-keluhan yang sering kali disampaikan oleh pasien-pasien yang mengeluhkan berbagai macam jenis penyakit Jadi Pak Ferry bersama istri yang nantinya akan membantu Anda Begitu ya Pak Ferry ya Ya betul sekali Bahkan konsultasi aja juga boleh Pak Konsultasi boleh Jadi kalau untuk keluarga saya di rumah Sekali lagi ketika Anda datang ke rumah saya Saya tidak pernah melihat Anda mau naik mersi Anda mau jalan kaki Mau naik becak Di mata saya Anda sama di mata Tuhan juga Jadi jika Anda misalnya datang ke rumah saya Anda tidak harus beli pun tidak apa-apa Konsultasi gratis Sekali lagi orang datang ke rumah saya tidak harus beli Tidak apa-apa Konsultasi yang penting jangan minta HG Harus beli ya Pak ya Iya tapi datang ke rumah saya tidak harus beli Konsultasi gratis Terus yang kedua Anda tidak usah malu datang ke rumah saya Rumah saya juga gubuk jelek kok Jadi Anda datang ke rumah saya Insya Allah saya atau istri saya melayani Kalau istri saya backgroundnya orang rumah sakit ya 23 tahun di rumah sakit Jadi mungkin bisa membantu Anda juga Jadi untuk keluarga saya di rumah Sekali lagi saya tidak pernah melihat Anda statusnya apa Mau naik becak, mau jalan kaki, mau naik sepeda Saya tidak peduli Yang penting Anda kalau datang ke rumah saya Jangan berteli-teli ceritanya sampai enam kali Jadi untuk keluarga saya di rumah Silahkan datang Anda bisa konsultasi Saya melayan dengan sepenuh hati saya Tidak berteli-teli mengingat banyaknya sekali antrian-antrian Yang setiap harinya itu selalu datang di warung HG Untuk sekedar mengkonsultasikan Atau bahkan mereka yang ingin membeli langsung jamu tetes lagi Kita geser dulu terlebih dahulu ke dokter Hindro Dokter Hindro kalau untuk penyakit asam lambung ini Apakah ada komplikasinya tertentu gitu dok? Jadi begini Pak Wina ya Kalau seseorang menderita gangguan asam lambung Sebetulnya komplikasi secara langsung ya tidak ya Hanya saja karena ketidaknyamanan Kemudian itu ada efek-efek lainnya Yaitu seperti kita khawatirkan adanya gangguan pada GERD ya Jadi Gaster Osofagus Reflect Disease ya Jadi itu kepada kerongkongan Kerongkongan juga terganggu Jadi kenaikan asam lambung sampai kepada kerongkongan gitu ya dok? Sampai kerongkongan bisa terinfeksikan Kemudian yang tidak kalah penting adalah Yaitu tadi efek yang lebih berat lagi kan Karena ususnya, eh lambungnya kan jadi menipis ya Kemungkinan bisa ada ulkus ya Jadi seperti ulcer gitu ya Seperti apa ya istilahnya udun gitu ya Di dalam lambungnya Nah itu lama-lama bisa melukai Lapisan usus, eh lapisan dari lambung itu sendiri Makanya itu bisa terganggu dan pecah ya Bahayanya sendiri apa dok? Pecah tadi Kenaikan asam lambung bisa sampai dengan naik kerongkongan? Oh kalau kerongkongan ya nggak enak kan Jadi makan nggak bisa Ya kalau itu dibiarkan tuh lama-lama kan kurang gisi ya Ya betul Sangat langsung begitu Itu yang berisiko kan di situ Mbak Bina ya Dan umumnya Seseorang kalau mengalami gangguan pada asam lambung yang berlebihan Itu bisa sampai menaun Maka disebut gastritis kronis Itu yang lama Jadi nggak sembuh-sembuhkan apa? Ya kan itu berkaitan dengan pola makan toh Ya Jadi setiap hari harus dikasih makan Nah kalau itu ada infeksi di dalam lapisan lambungnya Kemudian nggak bisa diistirahatkan toh Istirahat ya mungkin bisa harus di rumah sakit Asupan gisinya diganti dengan infus Ya supaya lambungnya beristirahat untuk beberapa hari begitu Tapi kalau nggak nggak bisa Jadi selalu ada makanan yang masuk dan lain sebagainya Sehingga ya jenis makanan itulah yang diatur Sedemikian rupa supaya tidak mengganggu Ya Tidak mengganggu produksi asamnya Cuma tidak berlebihan Sangat berbahaya apabila penyakit asam lambung itu dibiarkan begitu saja Tidak ada penanganan secara cepat Begitu ya dok ya Tidak dicarikan sebab musababnya Betul Itu yang paling penting gitu Oke kita geser kembali ke Pak Ferry Pak Ferry di segmen ini akan menyampaikan kepada pemirsa Setia GTV Mengenai cara mengkonsumsi jamu tetes HG Secara benar sesuai dengan anjurannya Seperti apa Pak Ferry Monggo? Oke jadi untuk keluarga sehat di rumah Yang saat ini menyaksikan tanya ini HG ini akan cepat bekerjaan tubuh kita Efektif membantu menyediakan Anda Dari berbagai macam keluhan penyakit Anda Cukup sederhana Anda mengkonsumsi HG Diminum di saat perut kosong Ingat di saat perut kosong HG ini Nutrisi 21 ban itu akan cepat memperbaiki sesuatu tubuh kita Ingat ketika Anda minum HG Ambillah air putih setengah gelas air mineral Atau gelas kopi separuh saja Tidak boleh panas sayangnya tidak boleh anget ya Seumpama saya menggunakan air mineral Setengah gelas air mineral sedikit saja ya Segini saja ya Lalu ketika Anda yang sehat Anda gampang ngantuan mudah lelah tidak bergairah hidup Minumlah 5 tetes supaya seger seperti saya begini Anda yang sakit apapun sakit Anda Cukup 7 tetes Seumpama Anda sakit asam lambung 7 tetes saya pelagakan Dikocok dulu HG nya ya Yang resmi itu seperti ini ukuran 15 mili Kalau ukuran yang 5 mili ini untuk bonus seperti yang di TV Tidak dijual belikan ya Nah ini saya kocok HG nya Lalu kita teteskan 7 tetes Seumpama Anda sakit jantung, vertigo, stroke, dan berbagainya Satu Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ya Lalu diaduk dengan sendok Kita minum HG nya seperti kita minum air putih Minum HG seperti minum air putih ya Jadi Anda tidak berasa pahit sama-sama sekali Hanya saja baunya tidak enak karena ada bau mengkudu Setelah Anda minum HG Saya sarankan 1 jam puasa Tidak boleh makan dan minum termasuk merokok selama 1 jam Supaya penyerapan HG ini di dalam tubuh kita Akan cepat bekerja di dalam tubuh kita Nanti setelah 1 jam Anda boleh makan dan minum Obat dokter boleh tetap dilanjutkan selisih 2 jam setelah minum HG Ingat obat dokter boleh tetap dilanjutkan Karena obat yang diberikan oleh dokter Dan dokter pun merupakan kepanjangan tangan Tuhan Untuk membantu menyediakan Anda Jadi setelah Anda minum HG Obat dokter boleh dilanjutkan selisih 2 jam Masuk lagi di siang hari Anda minum lagi 2 jam setelah makan siang Kalau pagi sebelum makan dan minum Kalau siang 2 jam setelah makan Makanlah dulu Setelah 2 jam baru minum HG Ingat air putihnya setengah gelas air mineral lagi Setelah minum 7 tetes Setelah Anda minum HG 1 jam puasa Tidak boleh makan dan minum termasuk air putih Supaya 21 ban ini akan cepat bekerja di dalam tubuh kita Masuk lagi di malam hari Anda minum lagi 2 jam setelah makan sore Atau mau tidur Bagusnya mau tidur aja lah ya Sama air putih setengah gelas 7 tetes Setelah minum HG 1 jam puasa Atau langsung tidur Pada umumnya 1 botol ini Untuk pemakaian 2 minggu habis Jadi jika untuk keluarga sehat Jika Anda sakit diabetes Nyeri-nyeri persendian Dan keluarga sakit Semua susah untuk sholat Sesujud Cobalah 2 botol Pemakaian 1 bulan Karena 1 botol ini Untuk pemakaian 2 minggu saja Habis 1 botol 250 ribu Pemakaian 2 minggu Jadi jika Anda diabetes Hipertensi Nyeri-nyeri persendian Cobalah 2 botol Dicek lagi silepnya Insya Allah sudah banyak berubah lebih baik Tentunya Pola makan juga dijaga Maksimal jam 6 sore makan terakhir Kalau untuk diabetes Supaya gula darahnya cepat turun Dibantu silepkan kembali Untuk asam lambung Untuk asam lambung Saya sarankan mencoba 4 botol 4 botol ini Pemakaian untuk 2 bulan 4 botol sampai 6 botol Insya Allah Namanya asam lambung Anda berangsur-angsur Bisa sehat Ingat Obat-obatan yang seringkali kita minum Sifatnya hanya membantu Menetralisir Dari kita Asam lambung kita Tapi Nutrisi dan gisi yang kita makan Itu bisa membantu Memulihkan kita Dari Namanya asam lambung Sehingga dengan Anda Meminum nutrisi terkandung di HG Bisa membantu Menyetikan Anda Sehingga ketika Anda sehat Sekali lagi Ketika Anda sehat Anda tidak usah minum HG pun Tidak apa-apa Loh Pak Ferry kok begitu ngomongnya Loh pasien saya itu Yang sudah sehat sudah banyak Kalau gitu Beda lagi Jika Anda diabetes Hipertensi Anda tidak minum lagi Nail lagi gula darahnya Kalau ini mati Turun lagi Seperti gitu Kenapa? Karena diabetes sama hipertensi Kategori penyakit Yang tidak bisa sembuh Jadi hanya bisa di-mentesin saja Jadi jika Anda sudah Minum HG asam lambung Anda sehat Anda bisa berhenti Tidak apa-apa Untuk orang sakit jantung Anda sakit TBC Anda sakit bronchitis Anda sakit kista Anda sakit miyum Dan berbagai macam penyakit kronis Cobalah 4 botol Sampai 6 botol Untuk orang sakit setruk Yang setruknya Bukan hanya tidur saja ya Kalau tidur saja Tidak bisa merasakan Anda Paling kalau yang tidur saja Paling Anda bisa merasakan Seger badannya Enak gitu Karena HG nutrisi Tapi jika Anda Setruknya Bisa duduk bisa berjalan Insya Allah Anda akan merasakan Cepat pemulihannya Supaya Anda bisa Beraktifitas seperti semula Cobalah untuk yang setruk 6 botol Pemakaian 3 bulan Insya Allah Anda sudah bisa merasakan Perubahannya Itu baru perubahan Belum sembuh Jadi ketika Anda Minum lagi 6 botol Pemakaian 3 bulan Insya Allah Anda bisa melihatkan Perubahan lebih banyak Daripada sebelumnya Itulah HG Bekerja melebih Dari obat-obat Di luar sana Tetapi 100% alami Tidak ada bahan-bahan kimia Itu Harus dicoba Supaya Anda Mengerti manfaatnya Dari jambut tes lagi Dan juga ikut merasakannya Nah tadi Pak Ferry Saya sempat lupa ya Tadi kan saya menanyakan Kepada Pak Ferry Bahwa jambut tes lagi Ini kan memang Sangat bagus sekali Dan sangat baik sekali Untuk dikonsumsi oleh Ibu-ibu yang sedang hamil Ini manfaatnya Pak Ferry Kalau untuk ibu yang sedang hamil Jadi kalau HG ini Sudah ada uji klinis Ingat Ada uji klinis Hasilnya ada Terkandung hasil lab itu Ada omega 369 Jadi HG ini ada omega 369 Fungsi omega 369 Kalau untuk ibu hamil Bagus untuk membentukan Sel otak anak Syukur-syukur bisa pintar Jadinya seperti Pak Dokter ini Jangan jadi pintar saya ya Kalau saya ini orang bodoh Tidak pintar apa-apa Jadi Anda bisa merasakan Ketika Anda minum HG Nutrisi omega 369 Ini bisa membantu Pembentukan sel kecil Si anak dari ibu tadi itu Untuk anak balita pun Bisa diminum Karena HG ini Cuma sari-sari buah Rempah dan sayur Tidak ada bahan kimia Ketika kita minum HG Seperti kita makan sayur kok Karena ini ada sari-sari buah Rempah dan sayur Yang kita ekstrak Kita ambil sari-sari terbaiknya Sehingga nutrisinya Cukup membantu Sekali untuk kebutuhan Gisi kita Untuk keseharian kita Itu Mbak Wina Oke Selanjutnya Pak Ferry Kalau misalnya dikonsumsi oleh Anak-anak yang masih balita gitu Kan itu kan harus sangat Diperhatikan sekali Untuk nutrisi apa Yang harus mereka konsumsi gitu Itu mereka harus mengkonsumsinya Apakah sama juga Pak Untuk 5 tetes sama dengan 7 tetes Atau Dikurangin untuk basisnya Kalau untuk anak balita Di bawah 5 tahun Saya sarankan Minum HG-nya Di bawah 5 tahun Cukup 3 tetes Kalau anak usia di atas 5 tahun Anda bisa meneteskan 5 tetes Sama di sendok pun Kasih air putih Tidak apa-apa diminumkan Kalau anak usia di atas 10 tahun Saya sarankan 7 tetes Sekali lagi Ketika Anda minum HG Tidak ada istilah overdosis Kenapa? Karena HG-nya cuma sari-sari buah Jadi ketika Anda minum HG Ada kelebihan pun Tidak ada masalah Cuman uang Anda cepat habis Bijak-bijaklah Anda Mungkin si HG Kenapa? Karena HG ini Satu botol ini 250 ribu Bahasa keringnya rong 100 seket EU Jadi jika Anda minum HG Bijak-bijaklah Untuk diabetes Sasarankan diabetes Nyiri-nyiri persendian Hipertensi Coba dua botol Lalu cek lagi guladarannya Insya Allah banyak penurunan Daripada sebelumnya Tentunya Pola makan dijaga Maksimal jam 6 sore Asam lambung Kronis Anda bertahun-tahun Tidak perubahan Anda sakit jantung Anda sakit diabetes Anda sakit nebrokitis Penyakit-penyakit kronis Kistemium Cobalah 4 botol Sampai 6 botol Orang stroke Cobalah 6 botol Pemakai 3 bulan Insya Allah Melalui jam ototis HG Anda bisa dibantu lagi Disihatkan lagi Melalui HG Sekali lagi Secara aura wajah saya Saya menyampaikan dengan gembira Tidak ada ketakutan sama sekali Kenapa? Karena keserian saya Begitu banyak mendengar Kesaksian-kesaksian Pasien-pasien saya Lebih sehat Lebih bukar Sehingga kesaksian itulah Saya sampaikan kepada Anda Harapannya kegembiraan Kegembiraan yang dirasakan oleh pasien-pasien yang saya tangani Mereka merasakan bahagia Kenapa tidak dengan Anda? Karena kebanyakan mereka yang datang saya layani Atau mencoba bahagia Adalah pasien-pasien yang sudah putus harapan Kalau Anda cocok dengan obat-obat di dalam sana Tidak mungkin Atau jarang sekali Anda minum bahagia Kenapa? Karena dari kebanyakan pasien datang ke rumah saya Sudah putus harapan Di tipu sana sini Tidak ada perubahan Tetapi cobalah jam ototis HG Pak Ferry, apakah Anda ketika minum HG Akan pasti sembuh? Tidak 100% Karena sang penyebutan Tuhan Bukan HG Coba lagi Melalui HG Semoga keluar Anda Berangsur-angsur lebih sehat Itu Tapi memang perlu dibuktikan Untuk Anda Supaya mengetahui manfaat Dan juga khasiatnya Dari jam ototis HG Kita masih memiliki Satu segmen lagi Pemirsa Dan tentu saja Masih ada informasi yang akan kita bahas Bersama dengan Pak Ferry Dan juga Dr. Indro Tetaplah di Solusi Sehat Pemirsa Apakah Anda sudah mencatat Kalau senter dari jam ototis HG Di 081-2323-54888 Atau bisa datang langsung di warung HG Di Jalan Simo Gunung 3A Nomor 38 Surabaya Bukannya setiap hari Dari jam 7 pagi Sampai dengan jam 8 malam Tapi ingat Untuk pemesanan Hanya bisa melalui Telepon dan tidak SMS Karena biasanya Kalau SMS itu akan Tertumpuk dengan SMS-SMS yang baru Dan tentu saja Itu akan semakin mempersulit Begitu ya Pak Ferry ya Makanya untuk lebih memudahkan Pak Ferry itu menganjurkan Untuk pemesanan melalui By Telepon aja Nah Pak Ferry Untuk promonya Apa yang ingin disampaikan Siang hari ini Jamut Tetaplah lagi Silahkan Jadi untuk keluarga saya di rumah Kita ada promo spesial Untuk masyarakat yang langsung Datang ke rumah saya Atau Pak Egojek Pembelian 2 botol Gratis 1 botol kecil 5 mili 2 botol berarti 500 ribu ini Gratis 1 botol kecil 5 mili Khusus tamu yang datang ke rumah saya Bukan pengiriman Kalau pengiriman untuk promo 4 botol baru-baru 1 Ongkos kiriman dan tangguh Jadi jika keluarga saya di rumah Untuk promo pembelian 2 botol Gratis 1 botol kecil 5 mili Tidak berlaku di apotek-apotek Hanya langsung datang ke rumah saya Atau Pak Egojek Ingat dapatkan HG yang asli Di apotek-apotek yang tertera di televisi itu Jangan di yang lain Kami ragukan untuk keaslianya Jadi Anda bisa minum HG Merasakan manfaatnya ketika Anda Minum HG-nya dari apotek-apotek yang tertera di situ Untuk promo pengiriman 6 botol 6 botol Anda bonusnya 2 botol kecil 5 mili ini 1,5 juta gratis ongkos kirim Itu paket hemat paling naris Bisa diminum sekeluarga Itu Oke jadi promonya banyak sekali Dan diingatkan tadi oleh Pak Ferry Bahwa jika Anda ingin membeli di apotek Belilah hanya di apotek-apotek yang tertera di layar televisi Anda Di luar dari itu Pihak HG tidak akan bertanggung jawab Begitu ya Pak Ferry Takutnya nanti kalau ada pemalsuan dari jamut tetes lagi Belinya di mana Ternyata di apotek yang lain kan Kita tidak tahu Jadi karena untuk menghindari hal itu Dimohon untuk pemirsa setia GTV Yang ingin membeli jamut tetes lagi Bisa langsung menghubungi call center Atau di apotek-apotek yang tertera di layar televisi Anda Kita geser lagi ke dokter Hindro Dokter terkait tema kita siang hari ini Yang berhubungan dengan penyakit asam lambung Pesan apa yang disampaikan siang hari ini dok? Silahkan Iya sesuai dengan keluhannya muncul dan sebab-penyebabnya Tentu kita harus mencoba untuk mengatur ya Bahwa kemungkinan karena salah makan Pola makan yang minumnya juga salah dan lain sebagainya Atau malah karena ada faktor-faktor seterus dan lain sebagainya Untuk itu coba digali sepertahap dan kalau bisa ya dihindari Kemudian dengan cara apa ya makannya diperbaiki jenis makanannya Waktu-waktu jam makannya setelah teratur Minimal kan 4 jam sudah kosong perut itu Kemudian juga faktor-faktor stress juga harus dihindari Dicoba lah diupayakan tidak mengalami sesuatu yang memberatkan Stress yang terlebihan akan mengganggu sekali Nah itu dicari solusi Mbak Wina Kalau itu semua bisa diteliti dengan baik Diamati dan dihindari hal-hal yang menyebabkan asam lambung meningkat tadi Ya mudah-mudahan sih aman-aman saja Itu kira-kira Betul Jadi yang perlu diperhatikan ini mengenai pola makan tetap ya dok ya Kemudian jangan terlalu stress Karena stress itu bisa menjadi pemicu Meningkatnya asam lambung Dari Pak Ferry pesan apa yang ingin disampaikan siang hari ini Oke untuk masyarakat Indonesia Dimanapun Anda saat ini berada HG ini bisa kita bantu pengiriman lintas wilayah Dari provinsi, pulau, antar kota Menggunakan pos Indonesia Jadi Anda tidak usah tanya Pak Ferry ada di sini Ada apa tidak Tidak usah tanya begitu Kenapa saya tidak tahu posisi-posisi HG ada di mana Jadi saya fokuskan menggunakan pos Indonesia diantar sampai di rumah Anda Tentunya Anda tinggal telepon saya dulu Setelah Anda telepon SMS nama alamat lengkap Saya kasih nomor kening Transfer dulu baru kami kirim Ingat ribuan pengiriman sudah saya lakukan Lintas wilayah dari Sabang sampai Marauke Tidak ada satupun yang tidak sampai Pasti sampai di tempat Anda Pak pos yang mengantar sampai di tempat Anda Dan Anda bisa telepon setelah saya Ingat HG ini sudah banyak membantu menyiarkan masyarakat Indonesia Tentunya jika Anda melihat saat ini Cobalah jamotis HG Siapa tahu melalui jamotis HG Keluang kelukusan Anda yang bertahun-tahun tidak ada perubahan Menggunakan HG bisa lebih sehat Sekali lagi Aura wajah saya tidak ada Aura-aura penipu Bisa dilihat wajah saya Tulus Ikhlas Dan tidak ada takut Kenapa? Karena dari mulut pasien Saya lihat dan saya mendengar Banyak dibantu disiarkan lagi Sekali lagi Tuhanlah yang membantu menyiarkan Anda HG yang melalui sarana Cobalah HG Semoga melalui jamotis HG Hati Anda pun menjadi gembira Seperti hati saya Karena terbebas dari berbagai macam keluhan Terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis Terima kasih banyak siang hari ini Pak Ferry Dr. Hindro juga terima kasih telah hadir di studio GTV Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia GTV yang hari ini Sudah ikut bergabung dalam solusi sehat Jangan lupa besok kami akan hadir kembali untuk Anda Masih di jam yang sama dari pukul 13.30 hingga 14.30 Waktu Indonesia bagian Barat Akhir kata saya Wina Sakira Pamit undur diri dari hadapan Anda Sampai ketemu di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton